Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel TG Flicks Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya Kembali kita akan melanjutkan serial kesayangan kita yang berjudul The 100 Buat yang gak paham bisa cek link di deskripsi Ataupun di sudut kanan atas untuk langsung ke playlistnya Di episode 8 akhirnya Bellamy berbicara langsung dengan Kanselir Untuk mengakui perbuatannya Namun tidak hanya itu Bellamy juga membeberkan siapa yang memerintahkannya Serta apa yang ditawarkan sebagai imbalan Baik, daripada berlama-lama Mari kita lanjutkan ceritanya Episode 9 dimulai dengan memperlihatkan para remaja Berkumpul untuk memperingati hari persatuan Pidato yang dibawakan Kanselir Menuhai pro dan kontra dari beberapa remaja Termasuk Finn yang menganggap semua itu hanyalah omong kosong belaka Karena persatuan terjadi setelah Station 13 meledak Namun berbeda dengan Clark Menurutnya hari persatuan merupakan sebuah harapan bagi umat manusia Dan terkadang perdamaian membutuhkan sebuah tindakan kekerasan Pidato Kanselir ditutup dengan sebuah pengumuman tentang rencana pengiriman warga Bahtera ke bumi Anak-anak melakukan sebuah pertunjukan untuk merayakan hari persatuan Di sana juga ada Diana dan Abby yang berbincang-bincang tentang jabatannya dan Pidato Telonius yang menurut Diana terlalu pendek Kemudian tiba-tiba saja sebuah ledakan terjadi yang membuat para penduduk Bahtera panik Sangat disayangkan, ibu Marcus tewas dalam ledakan itu Menurut Marcus, kemungkinan ini adalah sebuah rencana kudeta Karena ternyata, ledakan itu menewaskan beberapa anggota dewan Untuk sementara tuduhan dijatuhkan kepada Diana Yang secara misterius menghilang sebelum ledakan itu terjadi Akhirnya Kanselir memerintahkan Marcus untuk mencari wanita itu dan mengisolasi Bahtera Sementara itu Diana mendapatkan laporan bahwa dia sudah dicurigai sebagai dalang kejadian ini Karena rencana pembunuhannya gagal Diana memutuskan merebut kapal Exodus dan akan mengerahkan teknisi Demi mempercepat proses peluncuran untuk melarikan diri Ledakan yang terjadi di Bahtera membuat komunikasi terputus Akhirnya para remaja pun mengadakan pestanya sendiri di bumi Finn menemui Raven yang sedang sibuk membersihkan amunisi Terlihat pria itu kecewa karena hampir semua remaja mendukung Bellamy Yang menyatakan perang kepada Grounder Padahal menurut Finn akan lebih baik jika para remaja mengadakan perundingan damai Karena pertempuran hanya akan menimbulkan korban dari kedua belah pihak Lalu Finn memutuskan untuk melacak Octavia yang secara diam-diam Meninggalkan kem ketika para remaja memulai pesta Pemuda itu akhirnya memergoki Octavia yang sedang bersama Lincoln Sebelum terjadi pertarungan Finn memperingatkan Lincoln Bahwa tidak lama lagi para penduduk Bahtera akan segera tiba di bumi Dan ketika hal itu terjadi mereka akan membawa serta para penjaga dengan peralatan dan persenjataan canggih Oleh karena itu untuk menghindari peperangan Finn menawarkan perundingan antara pemimpin Grounder dan remaja Akhirnya Lincoln pun menyetujui tawaran itu Namun dia menunjuk Clark sebagai perwakilan dari para remaja Kembali ke Bahtera, Marcus bersama Abby mempersiapkan kapal Exodus untuk keberangkatannya ke bumi Tiba-tiba Diana menghampiri dan menyampaikan bahwa ia telah menemukan siapa pelaku pengeboman Yaitu Ridley, seorang pria yang telah kehilangan istrinya akibat pengurangan populasi di sektor 17 Menurut keterangan Diana, saat ini pria itu telah menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya Mendengar hal itu, Marcus langsung memutuskan untuk menginterogasi pria itu Tetapi keterangan yang diberikan Diana tidak menghilangkan kecurigaan Marcus dan Abby terhadapnya Ternyata interogasi terhadap Ridley adalah sebuah jebakan yang telah disiapkan oleh Diana Ketika Marcus lengah, seorang pria yang merupakan anak buah Diana membunuh rekannya Dan melepaskan Ridley sehingga Marcus pun terkurung di dalam sel tahanan Bersamaan dengan itu, Bahtera mulai kehilangan daya Hal ini berdampak pada penurunan suhu secara drastis Yang bisa menyebabkan orang-orang di beberapa stasiun mati kedinginan Beruntung kanselir segera menemukan Marcus yang sedang terkurung di sel tahanan Pria itu melaporkan kepada kanselir bahwa Diana telah melakukan pemberontakan Dan saat ini, wanita itu sedang berada di Exodus memulai aksinya untuk mengambil alih kapal tersebut Finn menghampiri Clark untuk membawanya bertemu sang pemimpin Grounder Awalnya Clark menolak karena rentetan pembunuhan yang dilakukan para Grounder terhadap remaja Namun Finn meyakinkannya bahwa semua ini harus dilakukan untuk mencegah peperangan yang akan segera datang Bersamaan dengan warga Bahtera Dan jika perang itu terjadi, nasib seluruh umat manusia akan sama dengan pendahulunya Akhirnya Clark pun bisa mengerti dan setuju untuk menemui pemimpin Grounder Tapi ternyata secara diam-diam Clark meminta Bellamy mengawal pertemuan itu sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan terburuk Bellamy juga mengajak Jasper yang sedang berada di ruang amunisi Raven yang juga berada di sana mengajukan diri untuk ikut Karena mendengar penjelasan Bellamy tentang Finn yang bertindak bodoh Mengajak Clark bertemu dengan pemimpin Grounder Akhirnya setelah melakukan persiapan Mereka bertiga pun mulai mengikuti jejak yang ditinggalkan Clark tanpa sepengetahuan Finn Di pagi harinya Clark dan Finn tiba di lokasi pertemuan Alangkah terkejutnya Clark ketika mengetahui hubungan Octavia dan pria Grounder itu Hal yang sama juga dialami Bellamy, Jasper, dan juga Raven Mereka tidak menyangka bahwa Octavia lah yang telah sengaja membebaskan Lincoln Tak lama kemudian seorang wanita pemimpin Grounder pun tiba di sana Ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan Finn merasa kesal karena pemimpin Grounder Datang bersama para pengawalnya dengan bersenjatakan lengkap Namun sudah terlambat untuk membatalkan pertemuan tersebut Clark memutuskan untuk tetap maju dan berunding Wanita itu bernama Anya Dan dia menjelaskan bahwa banyak hal yang dilakukan remaja Sehingga para Grounder menyerang mereka Mulai dari pendaratan kapsul Peluncuran suar yang menewaskan penduduk Grounder Hingga penculikan dan penyiksaan Lincoln Menurut Anya semua itu adalah tindakan yang dilakukan orang-orang yang sedang berperang Sepertinya perundingan tidak berjalan mulus Karena Clark tidak bisa menjamin para remaja Ataupun penduduk Bahtera tidak akan menyerang Grounder Anya sama sekali tidak gentar dengan teknologi yang dimiliki oleh penduduk Bahtera Karena hal itu bukan pertama kalinya bagi Grounder Tiba-tiba saja Jasper menembak para Grounder yang bersembunyi di pohon Karena mengira mereka telah menjebak Clark dan Finn Menyadari hal itu Anya langsung mengeluarkan pisaunya dan hendak membunuh Clark Beruntung Bellamy dengan sigap langsung menembaknya Sehingga wanita itu memutuskan untuk menarik mundur pasukan Grounder Dan Lincoln yang terkena panah menitipkan Octavia kepada Finn Kembali ke Bahtera setelah Diana menguasai Eksodus Ridley berhasil menangkap Abby yang sedang bersembunyi di sana Diana memutuskan menjadikan Abby tawanan Karena mereka akan membutuhkan seorang dokter ketika tiba di bumi Namun Abby menolak bergabung dengan seorang pengkhianat seperti Diana Dan membuka pintu Eksodus Sehingga menyebabkan wanita itu dilumpuhkan oleh penjaga Kemudian Diana juga memprovokasi para pekerja Dengan kebohongan-kebohongan yang Telonius lakukan kepada mereka Akhirnya seorang teknisi merasa kecewa setelah mengetahui hal itu Dia memutuskan untuk tidak mempercayai keduanya Tapi untuk saat ini dia akan ikut dengan Diana ke bumi Pria itu langsung menyelinap ke dalam Ketika para penjaga lengah dan melepaskan dongkraknya Sehingga pintu Eksodus pun tertutup Menyadari hal itu Diana langsung memerintahkan timnya Untuk meluncurkan Eksodus Dan mau tidak mau Marcus harus menarikan selir untuk mundur Akhirnya episode 9 pun ditutup Dengan menampilkan para remaja di bumi Yang saling menyalahkan atas kejadian baku tembak Yang baru saja terjadi dengan Grounder Finn sangat kecewa dengan tindakan Clark Yang mengajak Bellamy dan Gini Mereka harus siap menerima resiko Berperang melawan Grounder Sebuah hari persatuan yang luar biasa Tiba-tiba saja Clark dan Bellamy melihat Eksodus Yang telah memasuki atmosfer Namun sepertinya ada yang tidak beres Karena kecepatannya tidak turun sama sekali Bahkan ketika hendak melakukan pendaratan Apakah para penumpangnya selamat? Dan apakah penduduk Bahtera akan bertahan? Setelah semua daya dialokasikan ke kapal Eksodus? Mari kita masuk ke segmen penjelasan Akhirnya di episode 9 ini Kita mengetahui rencana kudeta mantan kanselir Diana Sidney Alasannya sih karena dia tidak tahan Dengan segala kebohongan yang dilakukan Telonius Kepada para pekerja Namun saya tidak yakin bahwa hal itulah yang menjadi alasan utamanya Karena jika memang Diana lebih baik Seharusnya dia tidak secara egois meluncurkan Eksodus Yang mana akan menyebabkan bahtera kehabisan daya Yang berujung pada kematian penduduk Sangat disayangkan Bellamy mengajak Jasper ikut bersamanya Seorang pemuda yang mentalnya paling lemah menurut saya Saya yakin Jasper mengira grounder yang memegang tombak hendak membunuh Clark Padahal menurut saya Membidik tombak tidaklah segampang menembak dengan menggunakan senjata Yang sudah dilengkapi dengan skop Apalagi posisi pemimpin mereka yaitu Anya Sangat dekat dengan Clark Yang mana akan sangat berisiko Andai saja yang diajak Miller Mungkin keadaannya akan berbeda Walaupun menurut Finn keputusan Clark salah Namun secara realistis Saya tidak sependapat dengan Finn Clark harus berjaga-jaga Dengan membawa pengawal sama halnya dengan Anya Karena belum tentu perundingan akan berjalan mulus Sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan dari Anya Bahwa ini bukanlah hal yang pertama bagi mereka Kata-kata ini keluar ketika Clark menjelaskan tentang ancaman senjata berteknologi tinggi Yang dimiliki oleh penduduk Bahtera Apakah mungkin sebelumnya ada sekelompok manusia lain Yang memiliki senjata canggih pernah dikalahkan oleh grounder? Ya kita tunggu saja episode selanjutnya Baik segitu dulu videonya Saya harap teman-teman yang sudah menonton Tidak menspoiler ceritanya di kolom komentar Namun jika memang punya pembahasan atau pertanyaan tentang video ini Sangat dipersilahkan Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan Dan menciptakan jalinan persaudaraan Bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe Karena dukungan dari kalian sangat berharga Bagi saya demi perkembangan channel ini Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax